Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Yarman Aza Di channel youtube saya Hari ini saya akan mengulas Tentang Nusantara Sehat Apa itu Nusantara Sehat? Nusantara Sehat Nusantara Sehat ini adalah Program pemerintah Nusantara Sehat Melalui Kementerian Kesehatan Yang ditugaskan di daerah yang Terkencil dan terpencil Atau DTPK Daerah Terluang Perbatasan dan Kepelawan Nah disini Saya Bukan mengulas tentang Semua detailnya Nusantara Sehat Tapi bagaimana Seorang nakes Atau tenaga kesehatan Yang bertugas di daerah Terkencil atau sangat pencil Disana mereka Melakukan apa Nah disini Saya akan mengulas Tentang asik Atau jenuh Mereka disana Nah nanti akan Kita tanyakan Satu persatu Dari rekan-rekan kita Yang baru saja Atau Pulang kampung Nah disini Yang pulang kampung Di daerah Di daerah Aceh Barat Daya Termasuk saya sendiri Nanti ada juga Rekan-rekan yang lain Jadi kita akan Tanyakan satu persatu Tentang Selamat Tugas Di daerah Terkencil Oke Kita hari ini akan Berwancara sedikit Jadi disini Ada kawan kita Melalui musuh para sehat Individual Ini saya mau tanya nih Dari NSI ya NSI Tahun Tahun 2017 Base 1 Base 1 Yang pertama Jadi Base pertama Yang NSI nya Jadi Disini saya mau nanya nih Profesinya apa Cashmas Ini cashmas Berarti udah hampir Berapa tahun Jadi DNS Dulu Satu bulan Satu bulan Jadi tinggal Berapa Tinggal Tiga 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 Ini Kan Udah lama Nih Tiga 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 Jadi Kira Kira Melun evaluating Asyik J neat Tugas DNS NS Itu Nananano Sebelum saya Asyik Ada Juno Ada J Revel Kalau asyiknya Dimana Asyiknya Itu Yang pertama Waktu Bulan Awar Bulan Bunyi Yang kedua Yang kedua Yang kedua waktu turun lepangan asyik, yang ketiga waktu dapat box asyik, yang keempat waktu dapat THR asyik, yang kelima waktu dapat gaji 13 asyik oh semua asyik ya, jadi kalau misalnya ini kalau jindungnya gimana? jindungnya kadang-kadang pulang kerja, banyak sih jindungnya, disana kami gak tau beli apa pertama disana cuma ada baksu apa? biasa-basa aja, dan nasi goreng biasa-basa aja, kami gak tau pergi kemana habis kerja, gak mau, gak mau, gak tau makan apa jadi pada masyik makanannya gak tau, kalau ini, ini yang kedua nih, kalau kira-kira mau gak, kalau misalnya ada lokus, kalau di daerah sendiri atau di daerah sendiri, atau di abdia, kan di abdia nih, sekarang otomatis baru sih, karena mau kasih ilmu ke daerah sendiri, kemarin kan ke daerah lain menurut saya, daerah orang itu udah maju sih, sebenernya, tentang kesehatannya sekarang saya, ini yang saya, ingin saya mau maju di daerah sendiri intinya mau mengabdi, memang betul-betul jadi di daerah sendiri, jadi mau memajukan kampung sendiri karena di kampung orang, saya udah maju sih, semenjak ada NS, dulunya gak pernah orang-orang tuh, nangke-nangke tuh mau penyuluhan di desa-desa, di sekolah-sekolah semenjak ada NS, anak sekolah tuh, udah tahu cuci tangan yang betul, dan secara sekat gigi oke, itu tuh menurut saya jadi mau membajukan sendiri, itu bagus sekali ya terima kasih telah menonton!